Halo Gan, kalau ngebahas soal pria yang tinggal di hutan selama puluhan tahun, mungkin kita bakal teringat sama film Tarsan, iya kan? Hidup jauh dari pengapnya perkotaan, damai dengan para binatang. Tapi nyatanya jika kita yang menjalani hidup seperti itu, apakah kuat? Jangan kan bisa lepas dari dunia kota, jauh dari HP saja rasanya gak sanggup. Selama ini pasti kita berpikir bahwa Tarsan di dunia nyata tidaklah ada. Tapi ternyata di jaman modern ini masih benar-benar ada manusia yang hidup di hutan belantara selama bertahun-tahun. Gak tanggung-tanggung pria tersebut sudah menghabiskan sekitar 41 tahun di hutan. Berikut ini adalah ulasan selengkapnya tentang si Tarsan di dunia nyata tersebut. Ho Van Lang sudah tinggal di hutan sejak usia balita. Sama halnya dengan Tarsan, pria bernama Ho Van Lang juga mulai tinggal di hutan distrik Thai Tra Vietnam sejak ia berusia sekitar 2 atau 3 tahun. Namun sedikit berbeda dengan Tarsan, Ho Van Lang tak begitu saja dilepas seorang diri dan dipelihara oleh binatang. Namun ia tinggal bersama dengan ayahnya yang bernama Ho Van Tan yang saat ini sudah berusia 85 tahun. Fenomena bertahan hidup di tengah hutan selama ini tentu saja membuat banyak orang merasa heran. Namun nyatanya mereka memang mampu bertahan, bahkan memilih untuk mengasingkan diri di hutan. Awal mula tinggal di hutan untuk menghindari perang. Pada awalnya, Ho Van Tan menjalani hidup yang normal bersama keluarganya di Dusun Tra Krem, Vietnam. Namun semua berubah saat terjadi insiden peperangan. Siapa yang gak panik saat terjadi perang? Begitu pula dengan Ho Van Tan. Saat itu, ibu dan juga beberapa saudaranya juga jadi korban tewas akibat peperangan. Karena shock, akhirnya Ho Van Tan memutuskan untuk melarikan diri ke hutan lebat di distrik Thai Tra, Provinsi Kuangai. Belajar beradaptasi dengan alam Sejak tinggal di hutan, Ho Van Tan dan anaknya sudah dinyatakan hilang. Dan memang, keduanya memilih hidup hingga berpuluh tahun lamanya tanpa ada rencana kembali dengan kehidupan normal. Toh, di hutan mereka bisa dengan cepat beradaptasi, mereka langsung belajar cara untuk berburu untuk makan. Mereka membangun rumah ala kadarnya. Setiap hari, Ho Van Lang dan juga ayahnya memakan buah dan singkong dari hutan. Tak hanya menikmati hasilnya, mereka juga menanam jagung dan mencari hewan buruan. Sementara untuk pakaian, mereka mengenakan cawan yang terbuat dari kulit kayu. Baru ditemukan oleh orang lain di tahun 2013 Selama empat dekade, Ho Van Lang dan ayahnya tinggal di hutan dan sama sekali tidak beradaptasi dengan manusia lainnya. Saat pertama kali ditemukan oleh pemburu di tahun 2013, mereka juga menggunakan bahasa yang sangat aneh. Meski ada beberapa bahasa yang masih dimengerti, namun cara mereka bicara sudah berbeda. Para pemburu pun memberitahukan kondisi kedua orang ini pada pemerintah. Hingga akhirnya kedua orang ini bisa tinggal di rumah kecil yang lokasinya tak begitu jauh dari rumah hutan mereka. Meski begitu, keduanya masih kerap mengunjungi rumah gubuk mereka yang ada di hutan. Itulah kisah tarasan di dunia nyata. Bukti bahwa apapun keadaannya, bagaimanapun tempat tinggalnya, Tuhan akan selalu menjamin rejeki pada setiap makhluk ciptaannya. Semoga pas menyimak cerita ini, kita bisa lebih bersyukur. Terima kasih. 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 Terima kasih.